Pedang angin berbisik jilid 37. Ding Tao. Pintu akhirnya terbuka lebar dan sosok orang masuk melewatinya. Siapa lagi mereka kalau bukan Ding Tao, Ma Song Kuan, Chiu Lin He dan Chou Liang. Ding Tao sudah mencuci muka dan berpakaian rapi, penampilannya tidak menampakkan bekas-bekas kelelahan setelah berlatih berminggu-minggu lamanya. Bukankah tadinya Ding Tao sedang bertarung dengan sepasang pendekar Ma Song Kuan dan istirinya? Bukankah Chou Liang melarang satu orang pun untuk mengganggu mereka? Lalu bagaimana mereka bisa tahu akan kedatangan kelompok dari Kunlun jika tidak ada seorang pun yang berani memberitahu mereka? Tentu saja ada satu orang yang berani menerobos masuk dan memberitahukan masalah ini pada Chou Liang dan Murong Huolin yang sedang menonton di pinggir lapangan. Murong Yun Hua. Sejak kedatangan tamu dari Kunlun di depan gerbang Partai Pedang Keadilan, sampai kemudian Bohi menemui mereka. Ada waktu yang cukup lama, waktu yang terbuang saat pengantar harus melaporkan kedatangan mereka di tiap gerbang penjagaan yang berbeda. Setelah sampai di ruang, pertemuan pun mereka masih harus menunggu Bohi datang menemui. Setelah bertemu Bohi pun masih ada tanya-jawab yang harus dilewati. Dikatakan lama, memang cukup lama bagi Murong Yun Hua untuk memikirkan satu rencana. Dikatakan lama, tapi sebenarnya tidak akan ada cukup waktu untuk bersiap jika Murong Yun Hua tidak berpikir dengan cepat. Ketika secara tidak sengaja mendengar berita kedatangan tamu dari Kunlun, Murong Yun Hua segera menyadari bahaya yang mereka hadapi. Tanpa membuang waktu otaknya berpikir cepat dan menghasilkan satu rencana nekat. Rencana nekat yang tampaknya berhasil menyelamatkan Partai Pedang Keadilan dari bahaya yang mengancam. Bukan hanya cekatan dalam berpikir, tapi juga tegas dalam mengambil keputusan. Tidak jarang ada orang pandai dalam menganalisa masalah, namun ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Hal ini tidak terlihat dalam kecekatan Murong Yun Hua yang menyelamatkan seluruh partai. Seluruh usaha Murong Yun Hua bersama anggota yang lain akhirnya sampai pada akhirnya. Ding Tao sudah tiba. Sebuah beban berat terasa lepas dari pundak mereka, meskipun rasa itu hanya sesaat saja lewat dan tidak lama kemudian digantikan oleh ketegangan yang berbeda. Ding Tao berjalan ke arah Guang Yang Kuang dan merangkapkan tangan di depan dada, memberi salam, salam ketua Guang Yang Kuang, selamat datang di Jiang Ling. Maaf jika aku terlambat menyambut kedatangan ketua. Jantung Guang Yang Kuang berdegup kencang saat Ding Tao memasuki ruangan. Perkembangan yang terjadi berada di luar perhitungannya, dengan sendirinya keyakinannya pun menjadi goyah. Tapi kebanggaan sebagai ketua dari sebuah perguruan besar tidak mudah luntur. Dengan menggertakan gigi dia pun membalas salam Ding Tao. Ketua Ding Tao, kiranya bisa hadir di sini. Dari penjelasan salah seorang pengikutmu, tadinya ku sangka ketua Ding Tao sedang berada di dalam ruang latihan dan tidak bisa hadir. Apa mungkin ada salah mengerti? Ding Tao hanya tersenyum dingin, sepanjang perjalanan dari ruang latihan menuju ruang pertemuan dia sudah menerima laporan akan kejadian yang berlangsung hari ini. Jika Guang Yang Kuang merasa kesal karena terperangkap siasat murong, Yun Hua, maka Ding Tao terlabi lagi merasa kemarahannya sulit ditahan. HMM, kata-katanya memang tidak salah. Selama beberapa hari terakhir aku mengurung diri dalam ruang latihan. Adalah satu kebetulan yang tidak disengaja jika kedatangan ketua Guang Yang Kuang bertepatan dengan selesainya latihanku. Justru adanya pertandingan antara perguruan Kunlun dengan partai kami yang membuatku bertanya-tanya. Jika ketua sudah tahu aku tidak bisa hadir di tempat, mengapa memaksakan satu pertandingan yang akan menentukan masa depan dari partai kami tanpa kehadiranku sebagai ketuanya? Tegur Ding Tao tanpa basa-basi. Memerah wajah Guang Yang Kuang dan sekalian pengikutnya, dengan senyum asam Guang Yang Kuang pun menjawab. Keputusan yang akan diambil sangatlah penting bagi kemaslahatan dunia persilatan dan waktunya sudah mendesak. Kapan ketua Ding Tao bisa ditemui tidak ada batas waktu yang jelas, demi kepentingan umum mau tidak mau, kami harus memaksa untuk mendapatkan hasilnya hari ini. Siapa tahu. Jangan-jangan ketidakhadiran ketua Ding Tao hanyalah siasat untuk mengulur waktu. Melotot metu Ding Tao mendengar jawaban Guang Yang Kuang, hawa murni dalam tubuhnya pun bergolak seturut pergolakan rasa dan semangatnya. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak lantai yang dipijak Ding Tao. Terlihat telapak kaki Ding Tao melesak ke bawah setidaknya satu dua jari dalamnya, marmer yang keras dibuat seperti lunak, tidak ubahnya tanah berlumpur. Lantai terbuat dari batu marmer, tebal dan kerasnya tidak perlu ditanyakan. Namun hawa murni yang dilatih Ding Tao berkaitan dengan tenaga bumi, dalam kemarahannya tanpa terasa Ding Tao mengerahkannya sampai pada puncaknya. Jangankan lantai yang terbuat dari marmer, seandainya dia menginjak bongkahan batu raksasa yang ada di sungai-sungai pun, mungkin batu itu akan retak oleh ledakan hawa murninya yang seperti menghunjam ke bawah, ke arah pusat bumi. Pameran tenaga dalam itu membuat jantung setiap orang berdetak setingkat lebih kencang. Guangyang-Guang yang terbilang masih muda ikut terpancing emosinya. Tanpa ragu dia pun menghimpun dan mengerahkan hawa murninya sampai ke puncaknya. Segera saja sebuah hawa panas terasa meledak keluar dari tubuhnya. Beberapa orang yang berdiri terlalu dekat dengan Guangyang-Guang pun tanpa terasa menjauh. Beberapa langkah, seakan terdorong satu tenaga yang tidak terlihat. Hanya Ding Tao yang berada di hadapannya yang berdiri teguh seperti batu karang yang tidak terpengaruh, meninggalkan dua orang ketua dari dua partai besar dengan usia yang terbilang masih muda saling berhadapan. Suasana yang pekat dengan permusuhan kembali muncul dengan hadirnya Ding Tao. Sebelumnya anggota partai pedang keadilan yang merasa berada di pihak yang kalah kuat, menyambut dengan gembira usulan Murong Yun Hua yang menghadirkan jalan tengah. Apalagi dengan usulan Murong Yun Hua, kekalahan yang sudah pasti, tiba-tiba menjadi situasi di mana ada kemungkinan untuk menang. Kehadiran Ding Tao membuat posisi mereka menguat, semangat mereka untuk bertarung secara keras kembali muncul. Di lain pihak Guangyang-Guang dan orang-orangnya datang dengan persiapan untuk menggunakan kekerasan, kecerdikan Murong Yun Hua membuat rencana mereka bergerak ke arah yang berbeda. Dua kali pertandingan dengan pertandingan terakhir yang menentukan berada di pihak lawan, menunjukkan bahwa siasat Murong Yun Hua merugikan mereka. Kehadiran Ding Tao dan bergeraknya arah kejadian. Menuju kembali pada rencana awal mereka adalah satu keadaan yang bisa diterima. Kedua belah pihak sudah saling berhadapan dengan tangan berada di gagang senjata masing-masing, siap dicabut begitu kedua pemimpin mereka saling bergeberak. Gadis-gadis yang mengiringi Murong Yun Hua, yang masih dapat menggerakkan kakinya tanpa sadar sudah berdiri jauh-jauh dari Ding Tao dan Guangyang Puang. Ada juga yang terpaku beku di tempatnya, merasa ngeri sampai tidak bisa bergerak. Hanya Murong Yun Hua yang masih dapat menggunakan nalar jernihnya. Sekilas dia menengok ke arah Masong Kuan, Chulinhed dan Chouliang. Melihat pula ke arah Bohi dan teman-temannya. Dari yang sekilas itu dia dapat melihat kalau mereka pun sudah dibakar oleh hamarah dan keinginan untuk bertarung. Diam-diam Murong Yun Hua menghela nafas sambil tersenyum kecil. Dasar lelaki, jika sudah bicara soal harga diri, tentu lupa diri, pikir Murong Yun Hua sambil menggelengkan kepala. Tadinya dia berharap pada Chouliang, tapi dia lupa Chouliang sendiri seorang laki-laki. Meskipun bukan ahli bela diri, tapi hatinya pun tidak kalah panas dengan mereka yang sudah bisa menyandang pedang. Akhirnya Murong Yun Hua pun berpendapat, dia tidak bisa berdiam diri saja dengan langkah yang tegas dan tenang, dia melangkah mendekati Ding Tao. Ding Tao yang sedang berusaha mengendalikan kemarahannya, tiba-tiba merasakan bau harum yang sudah sangat diaknal menyentuh lembut penciumannya. Saat sebuah sentuhan lembut pada bahunya dan suara Murong Yun Hua sampai pada telinganya, ketegangannya sudah jauh banyak berkurang. Suamiku, apakah tidak lupa dengan tujuanmu semula saat mengurung diri dalam ruang latihan? Ujar Murong Yun Hua. Ucapan Murong Yun Hua seperti guyuran air dingin yang memadamkan api kemaraham dalam gada Ding Tao. Perlahan hawa murni yang dikerahkan Ding Tao menyurut, kemarahan di wajahnya menyusut. Butuh dua orang untuk bertarung, butuh dua pihak untuk berperang, jika satu pihak mundur sementara yang lain tetap mengejar, bukan lagi. Pertarungan namanya, perguruan kunyulun bukan perguruan susat, mereka dihormati oleh banyak orang dan tergolong perguruan lurus. Meskipun kali ini mereka datang dengan niat untuk menundukkan partai pedang keadilan dengan segala kera, masih ada garis-garis yang tidak bisa mereka langgar dengan sembarangan. Sekejap saja macu Guang Yang Kuang melintas, melihat ke arah Murong Yun Hua, tapi yang sekejap itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk Ding Tao mermang. Menyadarkan dia betapa hampir saja dia justru memberikan api pada suksesnya rencana Guang Yang Kuang. Hanya ada satu orang dalam ruangan itu yang benar-benar menjadi penghalang atas rencana Guang Yang Kuang, Murong Yun Hua. Menyadari hal itu membuat Ding Tao semakin tenang dalam menghadapi Guang Yang Kuang. Ding Tao menengok ke arah Murong Yun Hua dan tersenyum padanya. Tidak perlu ada perkataan apa-apa, Murong Yun Hua sudah paham bahwa maksudnya sudah tersampaikan. Dengan senyum manis, dia pun meninggalkan Ding Tao untuk berhadapan dengan Guang Yang Kuang sendirian. Kalau begitu aku pamit dahulu, ujarnya pada Ding Tao. Ding Tao menganggukan kepala dan mermas lembut tangan Murong Yun Hua sebelum kembali mengalihkan perhatiannya ke arah Guang Yang Kuang. Murong Yun Hua pun menghampiri gadis-gadis yang dia ajak untuk mengiringi dirinya. Bersama-sama mereka pun keluar dari ruangan. Kalau Ketua Ding Tao sudah mengetahui apa maksud kedatanganku, lalu sekarang bagaimana sikap Ketua Ding Tao? Tanya Guang Yang Kuang setelah menanti beberapa saat, menunggu Murong Yun Hua dan rombongannya meninggalkan ruangan. Ding Tao tersenyum dingin, bukankah Ketua Guang Yang Kuang sudah membuat kesepakatan dengan isteriku? Kukira tidak ada alasan untuk mengingkarinya sekarang. Apa kata orang jika sekarang aku mengingkari apa yang dia katakan saat bertindak sebagai wakilku? Guang Yang Kuang balik tersenyum dingin kemudian menjawab, Tapi toh istri Ketua Ding Tao bukanlah Ketua Ding Tao sendiri. Sudah wajar jika seorang wanita takut melihat darah dan mencari jalan untuk menghindarinya. Atau, apakah maksud Ketua Ding Tao, bahwa sebenarnya yang menjalankan roda kepemimpinan di sini adalah istri Ketua Ding Tao? Ketua Guang Yang Kuang salah mengerti, ujar Ding Tao dengan tenang, tanpa terprovokasi oleh sidiran Guang Yang Kuang. Saat istriku maju ke depan dan berkata hendak menjadi wakilku dalam pembicaraan yang dilakukan dengan Ketua. Bukankah ada puluhan anggota Partai Pedang Keadilan yang ikut mendengarkannya? Adakah mereka menyatakan keberatannya? Jika sekarang aku berbalik dari kesepakatan yang dia buat, maka bukan saja aku mempermalukan istriku, tapi juga puluhan anggota Partai Pedang Keadilan yang setia padaku. Sebagai Ketua, aku tidak bisa melakukan hal itu, jawab Ding Tao menjelaskan. Dan alasan yang kedua adalah, karena pemikiran yang mendasari kesepakatan ini, memang tepat sesuai dengan hati Nurani Ku. Bukankah tujuan utama dari diadakannya pemilihan Wu Lin Mengzhu adalah untuk menyatukan kekuatan seluruh pendekar di negeri ini, dalam menghadapi ancaman dari luar? Jika sebelum tujuan itu tercapai kita justru sudah saling membunuh, bukankah hal itu merupakan satu kebodohan yang tidak terkira? Ujar Ding Tao menjelaskan sekaligus balik bertanya. Guang Yang Kuang pun terpaksa tersenyum asam dihadapkan dengan jawaban Ding Tao, HMM, baguslah kalau kita sepaham. Jadi pertandingan seperti apa yang Ketua inginkan untuk menjadi pertandingan penentu kali ini? Guang Yang Kuang sadar tidak bisa mengelak dari jebakan yang sudah dibuat Murong Yun Hua. Untuk sesaat dia sempat berharap bisa memancing Ding Tao untuk bermain keras. Namun melihat ketenangan Ding Tao, Guang Yang Kuang pun membatalkan niatnya. Ding Tao bukan orang bodoh, jika dia sering terlihat bodoh, hal itu muncul karena perasaannya yang sering menghalangi dia untuk bersikap keras pada lawan-lawannya. Namun Guang Yang Kuang sudah membangkitkan amarah Ding Tao, perbuatan Guang Yang Kang yang hampir saja membuat banyak jatuh korban membuat Ding Tao tidak memiliki perasaan semacam itu terhadap Guang Yang Kuang. Justru karena perasaan itu, Ding Tao tidak ingin mengikuti keinginan Guang Yang Kuang. Dia tidak mau terpancing kemarahannya dan mengikuti keinginan Guang Yang Kuang untuk melepaskan kesepakatan yang sudah dibuat. Pembalasan yang paling mengenam menurut Ding Tao adalah meneruskan rencana Murong Yun Hua dan menolak memberikan Guang Yang Kuang apa yang dia inginkan. Ding Tao pun menjawab, HMM, karena aku sudah hadir di sini, ku kira tidak ada lain yang lebih baik, kecuali satu pertandingan antara ketua Guang Yang Kuang melawan diriku. Namun mengingat tujuan dari diadakannya pertandingan ini, maka kita tidak bisa bertarung secara langsung. Ding Tao berhenti sejenak untuk mengamati reaksi Guang Yang Kuang. Guang Yang Kuang hanya berdiri tenang, memandangi dirinya, menunggu Ding Tao menyelesaikan ucapannya. Meskipun rencananya mengalami hambatan yang tidak kecil, Guang Yang Kuang tidak serta merta berputus asa. Dia masih memiliki cukup keyakinan bahwa dirinya masih berada di atas Ding Tao baik dalam hal kecerdikan maupun dalam ilmu bela diri. Jadi aku ingin mengajukan pertandingan adu jurus di antara kita berdua, sebagai pihak tuan rumah biarlah aku mengalah dan silahkan ketua Guang Yang Kuang nanti memulainya terlebih dahulu. Untuk memperagakan jurus yang akan digunakan, boleh dilakukan sendiri atau lewat seorang perwakilan. Bagaimana apakah pertandingan ini cukup memuaskan bagi ketua Guang Yang Kuang? Tanya Ding Tao Usai menjelaskan. Kenapa harus bertanya? Bukankah sesuai dengan kesepakatan yang kita buat? Maka apapun bentuk pertandingan ketiga ini aku tidak berhak untuk mengomentarinya. Kecuali jika tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, jawab Guang Yang Kuang dengan senyum sinis. Ding Tao tertawa di dada kemudian menjawab, Memang benar demikian kesepakatan yang dibuat, namun aku khawatir jika kunyulun kalah dalam pertandingan ketiga ini, di kemudian hari akan muncul perkataan bahwa kekalahan itu terjadi karena permainan kata-kata saja. Oleh sebab itu aku berusaha mempertimbangkan segala sisi dan memutuskan bentuk pertandingan seperti yang sudah kuajukan. Supaya apapun hasil dari pertandingan ketiga ini, Jangan sampai orang mengatakan kami menang karena keadaan bukan karena kemampuan. Mendengar itu dada Guang Yang Kuang ingin meledak rasanya, tapi di luar dia masih bisa bersikap biasa, oh begitu rupanya. Ketua Ding Tao tidak perlu khawatir soal itu, tapi jika memang khawatir masalah perkataan orang mengapa kita tidak bertanding saja secara langsung. Agar tidak saling melukai, buat saja peraturan agar menang kalah hanya dilihat dari satu sentuhan saja. Hahaha, Ding Tao tertawa. Ketua Guang Yang Kuang bisa-bisa saja, ketua ahli pedang, aku pun ahli pedang. Bermain dengan pedang, memburu menang dan kalah, meskipun hanya dibatasi dengan sentuhan, apa bisa dipastikan tidak ada yang terluka. Kecuali jika tingkatan yang seorang berada jauh di atas tingkatan yang lain. Lagi pula, sebelum pertandingan ketua Guang Yang Kuang sudah harus menguras tenaga untuk memenangkan pertandingan kedua, sementara aku datang dalam keadaan sedar bugar, jika aku menang pun, orang akan mengatakan pertandingan itu berjalan dalam keadaan yang memang tidak seimbang, jawab Ding Tao sambil tertawa. Guang Yang Kuang ingin marah, namun sebelum membuka mulut dia berpikir terlebih dahulu. Benar memang kenyataannya sebelum Ding Tao datang dia sudah harus menguras tenaga untuk memenangkan pertandingan kedua, sementara Ding Tao masih tampak segar bugar. Juga tadi. Sewaktu Ding Tao bangkit amarahnya, dia memamerkan hawa murninya yang mampu membuat lantai marmer menjadi pecah dan melesak ke bawah. Jadi dalam hal hawa murni pun, tampaknya Ding Tao lebih hunggul, meskipun dia belum dapat memastikan. Jika dia harus bertarung, apakah dia hendak mengadu kecepatan yang menguras stamina atau mengadu tenaga, dia tidak memiliki keyakinan. Terpikir demikian, maka mau tidak mau Guang Yang Kuang pun setuju, bahwa mengadu jurus adalah jalan terbaik. HMM, jadi aku menunjukkan satu jurus dan kemudian ketua Ding Tao akan menunjukkan jurus lain untuk mengatasinya? Demikian kita saling bergantian menunjukkan jurus-jurus untuk menyerang dan bertahan, sampai salah satu dari kita tidak mampu memecahkan jurus lawan. Begitu, tanya Guang Yang Kuang memastikan. Benar, begitu dan untuk memperagakan jurus-jurus tersebut, bisa diwakilkan atau bisa dilakukan sendiri, jawab Ding Tao. Baiklah, kupikir itu care yang cukup baik, ujar Guang Yang Kuang. Kalau begitu, silahkan dari pihak Kun Lun memulainya terlebih dahulu, jawab Ding Tao sambil mundur, memberikan ruangan bagi salah seorang dari pihak Kun Lun untuk memperagakan jurus yang hendak digunakan. Guang Yang Kuang berpikir sejenak, kemudian dia menggamit salah seorang pengikutnya dan memberikan petunjuk. Setelah mendengarkan petunjuk dari Guang Yang Kuang, orang itu pun maju dan memperagakan sebuah jurus serangan. Jurus itu tampak sederhana, sebuah tusukan lurus ke depan saja, namun metu Ding Tao yang cermat dengan cepat melihat keseluruhan tubuh dan tidak jatuh dalam perangkap yang tidak terlihat. Jurus yang sederhana namun menyimpan perkembangan yang cukup banyak. Sebenarnya bagaimana keadaan Ding Tao saat ini? Setelah bertarung dengan Ma Song Kuan dan Chulin He, Ding Tao akhirnya terbebas dari pusaran ilmu yang melingkari benaknya. Pikirannya sudah dapat digunakan, namun ilmu yang dia pelajari jadi tidak berguna. Karena ilmu itu belum luluh lantak ke dalam tubuh dan pikirannya, menggunakan apa yang dia pelajari hanya akan membuat reaksinya melambat. Ding Tao yang menghadapi Guang Yang Kuang saat ini, tidak ada bedanya dengan Ding Tao sebelum dia mengurung diri dalam ruang latihan. Tapi Ding Tao tidak kalah cerdik dengan Murong Yun Hua jika dia mau. Bertanding dengan memperagakan jurus satu demi satu, tentu jauh berbeda dengan bertarung dalam pertarungan yang sesungguhnya. Dalam pertarungan, kesempatan untuk berpikir sangatlah sempit. Sekali mereka mulai bergebrak, maka keputusan demi keputusan harus diambil dalam hitungan kurang dari satu kejapan mata. Dalam keadaan itu, maka pengetahuan Ding Tao yang luas namun belum menyatu dalam dirinya hanya akan jadi hambatan. Pertarungannya melawan Ma Song Kuan dan Chilin He sudah membuat dia menyadari hal itu. Itu sebabnya Ding Tao memilih bentuk pertandingan yang dia ajukan sekarang ini. Dengan care ini, dia memiliki waktu yang cukup banyak untuk berpikir dan menggunakan pengetahuan yang baru saja dia peroleh dengan semaksimal mungkin. Itu pula alasannya mengapa Ding Tao yang biasanya tenang bisa kehilangan kendalinya. Sekali-kali bukan karena Ding Tao kehilangan kendali. Memang benar amarahnya bangkit oleh sifat curang Guang Yang Kuang, tapi pengerahan hawa murni yang dialakukan bukanlah karena marah. Hal itu dia lakukan untuk menunjukkan pada Guang Yang Kuang puncak pengerahan hawa murninya. Dengan demikian Guang Yang Kuang akan berpikir dua kali. Untuk bertarung dalam pertarungan yang sungguh-sungguh melawan Ding Tao. Kemarahan Ding Tao bukanlah pura-pura, itu sebabnya lakon yang dialakukan tampak begitu meyakinkan. Sampai-sampai Murong Yun Hua pun tertipu olehnya. Apalagi citra diri Ding Tao yang lugu dan jujur itu sudah tertanam begitu kuat dalam benak banyak orang. Hingga ketika dia berpura-pura maka dengan mudah orang pun tertipu olehnya. Begitulah dengan kecerdikan yang Ding Tao membuat keadaan menguntungkan bagi dirinya. Siasatnya yang kedua adalah menawarkan pada Guang Yang Kuang, bahwa untuk memperagakan jurus-jurus mereka, mereka bisa menggunakan perwakilan. Dibandingkan dengan berpikir kemudian memperagakan sendiri, berpikir, kemudian memberitahukan pada orang lain tentu memakan waktu lebih banyak. Yang berarti lebih banyak lagi waktu bagi Ding Tao untuk mengamati dan memikirkan pemecahannya. Selain sebagai siasat, Ding Tao juga memiliki tujuan yang lain. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk sebisa mungkin mengajarkan jurus-jurus yang baru saja dia pelajari dan memperkaya pengetahuan pengikutnya. Setelah mengamati gerakan yang dilakukan oleh pihak Kunlun, dalam hati Ding Tao pun tertawa penuh kemenangan. Bagaimana tidak, jurus seperti itu sudah pernah dia bakal dalam salah satu kitab yang diberikan Murong Yun Hua. Bohi, kemari, ujarnya memanggil Bohi untuk datang mendekat. Cepat-cepat Bohi pun datang mendekat, kemudian dengan setengah berbisik, Ding Tao menjelaskan jurus yang tadi diperagakan oleh pihak Kunlun. Ding Tao bukan segera menjelaskan jurus yang harus diperagakan Bohi untuk melawan jurus yang dilakukan pihak Kunlun. Dia justru menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan jurus yang dipakai Kunlun dengan sejelas-jelasnya. Bagi orang yang tidak tahu, mereka akan mengira bahwa Ding Tao berhasil menguraikan jurus itu setelah melihatnya. Padahal sepandai-pandainya Ding Tao, tentu tidak dapat dengan cepat menguraikan jurus itu sedemikian jelasnya, jika dia belum mempelajari teorinya terlebih dahulu dalam salah satu kitab yang dia baka. Demikianlah Ding Tao menemukan Kero untuk mengajarkan apa yang dia pelajari pada pengikutnya, tanpa menimbulkan kecurigaan orang bahwa dia sudah mencuri. Belajar ilmu orang lain. Selesai menjelaskan barulah Ding Tao mengajarkan pada Bohi bagaimana Kero dan memecahkannya. Bohi yang mendengarkan penjelasan Ding Tao pun terkagum-kagum oleh kecerdasan ketuanya. Sebagai orang, persilatan sudah tentu dia pun tergila-gila dengan ilmu. Khawatir ada penjelasan yang terlupa, Bohi pun mencurahkan perhatiannya dengan sungguh-sungguh. Setiap kata yang diucapkan Ding Tao dia pahatkan kuat-kuat dalam otaknya. Jika Bohi merasa beruntung, sebaliknya lah yang terjadi pada Guang Yang Kuang dan orang-orang Kunlun. Melihat Ding Tao berlama-lama menjelaskan, gatal rasanya hati mereka. Ingin mereka berteriak-teriak, agar Ding Tao mempercepat penjelasannya. Tapi mau ditaruh ke mana muka mereka jika mereka melakukan hal seperti itu. Kelakuan yang demikian tentu tidak sesuai dengan kedudukan mereka sebagai perguruan terhormat. Guang Yang Kuang hanya bisa mengeram dan memaki. Awas saja kau nanti, apakah kau pikir hanya dirimu seorang yang bisa menguraikan jurus-jurus lawan. Setelah selesai mendengarkan penjelasan Ding Tao, Bohi pun maju ke depan dan memperagakan jurus yang digunakan Ding Tao untuk menghadapi serangan tadi. Bohi tidak menghindari serangan pedang, dia justru bergerak menyerang kuda-kuda lawan. Serangan ini dan Ker Bohi menyerang tepat mengenapada kelemahan jurus dari kunyulun tersebut. Jika serangan tidak ditarik maka meskipun akan berhasil melukai pundak Bohi tapi serangan Bohi akan menyebabkan kaki lawan terluka dan pada kedudukan berikutnya. Bohi memiliki kesempatan untuk lanjut menyerang titik-titik berbahaya pada tubuh lawan sementara pedang lawan berada di posisi yang mati. Guang Yang Kuang ingin membalas kelakuan Ding Tao setelah mengamati jurus yang diperagakan Bohi dan selesai menganalisanya. Dia pun ganti memanggil pengikut-pengikutnya dan menjelaskan jurus yang diperagakan Bohi. Tidak tanggung-tanggung, hampir seluruh pengikutnya yang masih muda dia panggil untuk mendengarkan penjelasannya. Setelah puas menjelaskan, dia pun memberikan pengarahan bagaimana jurus Ding Tao bisa ditangkal. Dengan senyum puas dia melirik pada Ding Tao, seakan-akan berkata, kalau kau bisa, aku pun juga bisa. Ding Tao mengerutkan alisnya, seakan-akan tidak puas dengan perbuatan lawan. Padahal dalam hati dia tertawa terbahak-bahak. Jika Guang Yang Kuang ingin membuat dia marah dengan memanggil lebih dari satu orang untuk mendengarkan penjelasannya, maka Ding Tao justru senang karena di jurus berikutnya dia punya alasan untuk melakukan hal yang sama. Dengan semakin banyaknya pengikutnya yang mendapatkan kesempatan belajar, tercapailah keinginan Ding Tao. Benar saja, segera setelah pihak Kulun selesai memperagakan jurus mereka. Ding Tao berpura-pura kesal dan membalas perbuatan mereka dengan memanggil lebih banyak orang untuk mendengarkan penjelasannya. Guang Yang Kuang dan orang-orang Kulun pun merasa puas, karena merasa sudah bisa membuat Ding Tao kesal. Demikianlah jurus demi jurus saling diperagakan. Semakin lama jurus yang diperagakan pun semakin sulit. Perlahan-lahan mulailah terlihat perbedaan antara Ding Tao dengan Guang Yang Kuang. Jika Guang Yang Kuang membutuhkan waktu yang semakin lama untuk menganalisa jurus yang diperagakan dari pihak Ding Tao, maka tidak demikian yang terjadi dengan Ding Tao. Demikian pula penjelasan yang diberikan. Penjelasan yang diberikan Ding Tao selalu lebih akurat dan menyeluruh. Yang mendengarkan pun menjadi semakin sulit untuk mengikuti penjelasan Ding Tao. Salah seorang dari mereka mengeluh perlahan, wah celaka, otaku sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk menampung apa yang ketua jelaskan. Guahi yang sudah keringatnya sudah bercucuran membasai dahi dalam hati mengiakan keluhan itu, tapi tiba-tiba satu ide berkelebat dalam benaknya dan dia pun berucap, Jangan khawatir, jangan pikirkan macam-macam, usahakan saja untuk mengingat sebanyak-banyaknya. Nanti setelah ini semua selesai, kita bisa berkumpul bersama untuk membahasnya. Potongan-potongan ingatan kita, tentu jika dirangkaikan akan menjadi kumpulan yang utuh. Mereka yang mendengarkan perkataan bohi itu pun saling berpandangan. Ketika mereka menengok ke arah Ding Tao, mereka pun dapat melihat senyum di wajah Ding Tao, tanda bahwa jawaban bohi berkenan di hatinya. Memikirkan ide bohi itu pun hati setiap orang jadi lebih tenang. Memang benar sulit untuk terus mengikuti penjelasan Ding Tao, tapi mereka melakukannya bersama-sama dan nanti setelah semua ini selesai, masih bisa saling mencocokkan apa yang mereka dengar. Ketika hati tenang, pikiran pun bekerja lebih terang. Demikianlah jurus demi jurus berlalu, Guang Yang Kuang yang tadinya masih memiliki harapan besar untuk memenangkan pertandingan itu, dibuat menelan pil pahit. Sudah belasan jurus terakhir dia dibuat terdesak dan hanya bisa bertahan tanpa bisa banyak menyerang. Seandainya pertandingan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dia harus mengakui kekalahannya beberapa jurus yang lalu. Tentu saja, seandainya pertandingan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Ding Tao pun belum tentu bisa mencapai keunggulan seperti saat ini. Wajah orang-orang kunyelun pun menjadi semakin suram, sementara Guang Yang Kuang masih berpikir dengan matlah, terpejam dan mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi keringat. Belasan jurus terakhir selalu saja ada perkembangan dari jurus yang diperagakan pihak Ding Tao yang luput dari perhatiannya. Gerakan susulan yang menyudutkan dirinya karena gagal mengantisipasi setiap kemungkinan, menempatkan dia pada posisi yang terdesak. Berturut-turut sudah sembilan kali dia diserang tanpa mampu balas menyerang. Itu sebabnya kali ini dengan melupakan harga dirinya, Guang Yang Kuang berpikir keras berusaha memperhitungkan setiap kemungkinan. Meskipun sudah beberapa kali dia merasa menemukan jurus yang tepat untuk membalikan keadaan, tapi setiap kali dia mengkaji lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa dengan jurus itu pun dia masih masuk dalam jebakan yang sudah dibuat Ding Tao. Jika bukan Guang Yang Kuang, mungkin sudah sejak tadi lawan Ding Tao membuat keputusan dan berakhir pada kekalahan. Mau tidak mau, Ding Tao harus mengakui juga kelihayan lawan, yang tidak mudah jatuh dalam permainannya. Para pengikut Ding Tao sudah mulai tidak sabar, terlihat dari kero mereka menggeser-geser kedudukan kaki mereka. Ada yang sudah mulai bertolak pinggang, ada juga yang sudah ingin membuka mulut dan berteriak. Beberapa orang melirik ke arah Ding Tao meminta pendapat, yang mereka dapatkan hanya gelengan kepala dan senyum. Ding Tao sudah memperhitungkan setiap langkah dan yakin, jurus apapun yang digunakan Guang Yang Kuang, dalam jurus ke depan, Guang Yang Kuang harus mengakui kekalahannya. Hal ini mudah saja bagi Ding Tao yang sudah mengetahui jurus-jurus yang dimiliki Guang Yang Kuang. Ding Tao cukup yakin akan perhitungannya, Guang Yang Kuang sudah pasti kalah, kecuali bila pihak Kun Lun sempat mengembangkan jurus baru. Yang belum tercatat dalam kumpulan kitab milik Murong Yun Hua. Bukan hanya pengikut Ding Tao yang sudah tidak sabar, para pengikut Guang Yang Kuang sendiri juga ada yang sudah mulai tidak sabar. Mereka yang pemikirannya tidak sedalam Guang Yang Kuang merasa heran mengapa Guang Yang Kuang harus berpikir selama itu. Dalam hati mereka bertanya-tanya dan berusaha ikut berpikir, namun sulit untuk melihat apa yang membuat Guang Yang Kuang berpikir begitu lama. Benar memang Guang Yang Kuang berada dalam keadaan terdesak, tapi bukankah keadaan belum sebegitu parahnya? Hanya Guang Yang Kuang yang memahami kedudukannya saat itu. Meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama, waktu yang dia habiskan itu tidak hilang percuma, dia bisa melihat setiap jebakan dan serangan tersembunyi dalam jurus Ding Tao. Sayang dia terlambat bertindak, keadaannya sudah tidak tertolong lagi. Guang Yang Kuang akhirnya sampai pada satu kesimpulan, bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk menang dengan ilmu-ilmu dari perguruan Kunlun. Apakah sebaiknya aku harus menggunakan jurus itu? Atau lebih baik menyimpan jurus itu dan mengakui kekalahan kami setidaknya untuk saat ini, renung Guang Yang Kuang dalam diamnya. Untuk memilih di antara dua pilihan itu bukanlah hal yang mudah bagi Guang Yang Kuang. Mengakui kekalahannya sekarang ini berarti dia harus mundur dari pencalonan Wulin Mengzhu dan menjadi pendukung Ding Tao saat perebutan Wulin Mengzhu nanti. Sebagai seorang ketua dari sebuah perguruan yang besar, tidak mungkin dia berbalik dari perkataannya sendiri. Tapi menggunakan jurus simpanan juga satu pertaruhan yang besar. Pertama dia sendiri tidak memiliki keyakinan apakah jurus itu akan mampu membawa dia memenangkan pertandingan ini. Kedua, sekali sebuah jurus dipertunjukkan, keampuhannya jadi jauh berkurang karena sekarang lawan akan memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mencari pemecahannya. Itu sebabnya jurus pamungkas biasa disimpan hanya pada keadaan yang sangat genting dan sekali dia mempertunjukkan jurus itu kepada lawan, sebisa mungkin lawan harus mati di tangannya agar rahasia dari jurus itu tetap tersimpan. Orang lain tentu saja tidak tahu pergolakan hati Guang Yang Kuang, mereka hanya bisa menunggu dan menduga-duga. Lama Guang Yang Kuang termenung sebelum akhirnya dia menghela nafas dan berkata, Aku kalah. Seketika itu juga ruangan itu dipenuhi suara helaan nafas. Sepanjang Guang Yang Kuang merenung, Mereka yang mengikuti pertandingan itu tanpa terasa ikut menahan nafas, menanti-nanti jurus apa yang akan dikeluarkan Guang Yang Kuang. Ketika Guang Yang Kuang tidak juga memperagakan jurus balasan, hati setiap orang mulai berdebar, menduga-duga, apakah ini akhir dari pertandingan? Justru saat lawan mengaku kalah, hati Ding Tao jadi tersentuh. Wajah Guang Yang Kuang yang tampak menderita setelah sampai pada akhir yang mengenaskan itu, membuat dia jatuh kasihan. Terbayang semangat dan kepercayaan diri yang tinggi dari Ketua Kunlun yang seumuran dengannya. Terpikirkan beban dari jabatan sebagai Ketua yang tentu sama-sama dirasakan. Meskipun masih ada samar-sama rasa marah yang disebabkan kecurangan Guang Yang Kuang, rasa marah itu sudah jauh berkurang dengan menyaksikan kekalahan dan keruntuhan dari Guang Yang Kuang yang sombong itu. HMM, syukurlah kalau Ketua Guang Yang Kuang berpendapat demikian, aku pribadi sebenarnya belum bisa memastikan siapa yang akan menang atau kalah jika pertandingan ini diteruskan. Namun Ketua sudah bersedia berbesar hati untuk mengalah, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih, ujar Ding Tao sambil merangkapkan tangan di depan dada dan mengangguk sopan pada Guang Yang Kuang. Guang Yang Kuang hanya mengangguk lemah sambil tersenyum masam, baiklah hal itu tidak usah dibicarakan lagi, kemudian tentang pencalonan dalam pemilihan Wulin Mengzau nanti. Sesuai dengan kesepakatan, kami dari Kunlun tidak akan mengajukan nama calon dari perguruan kami sendiri, melainkan mengajukan Ketua Ding Tao sebagai calon yang kami dukung. Terima kasih atas dukungan Ketua, jawab Ding Tao dengan sopan. Suasana di ruangan itu sudah jauh berbeda dengan suasana sebelumnya yang penuh dengan permusuhan. Kekalahan Guang Yang Kuang menjatuhkan semangat orang-orang Kunlun untuk bertarung. Di saat yang sama, kesediaan Guang Yang Kuang untuk mengakui kekalahannya dan berpegang. Teguh pada kesepakatan yang sudah dibuat, sedikit banyak menghapus rasa permusuhan yang tadinya timbul dalam hati orang-orang Partai Pedang Keadilan digantikan oleh rasa kegembiraan yang sangat. Hanya karena takut menyinggung perasaan orang-orang Kunlun saja maka mereka tidak berteriak dan berjingkrak-jingkrak kesenangan. Tentang rinciannya baiklah kami akan mengirimkan utusan sebelum hari pemilihan itu dimulai. Jika tidak ada apa-apa yang ingin Ketua Ding Tao tambahkan, kami akan berpamitan sekarang, ujar Guang Yang Kuang tanpa semangat. Ah, kenapa terburu-buru, Ketua Guang Yang Kuang dan saudara-saudara sekalian baru saja datang. Mengapa tidak menghabiskan satu dua hari untuk beristirahat, biarlah kami menjamu kalian sebaik-baiknya, ujar Ding Tao dengan tulus tanpa maksud apapun. Tapi Guang Yang Kuang sudah kehilangan semangat dan kegembiraannya, mendengar tawaran Ding Tao yang dilakukan dengan setulusnya dia hanya tersenyum asam dan menjawab, kami masih banyak urusan yang tidak bisa ditinggalkan di rumah. Maaf, terpaksa tawaran Ketua Ding Tao kami tolak. Ding Tao tentu saja bisa ikut merasakan apa yang sedang mereka rasakan dan menjawab, Pah, baiklah kalau begitu, aku pun tidak berani memaksa. Apakah segala sesuatunya untuk perjalanan pulang sudah disiapkan? Jika tidak sebisa mungkin kami akan membantu. Guang Yang Kuang menggelengkan kepala, tidak perlu, pulang pergi, segala sesuatu tentu sudah kami siapkan. Sekali lagi maaf kalau kami harus menolaj maksud baik Ketua Ding Tao. Sudahlah, kami berpamitan sekarang. Sambil berkata demikian Guang Yang Kuang tidak menunggu jawaban dari Ding Tao, sekali lagi merangkapkan tangan di depan dada, kemudian berbalik pergi meninggalkan ruangan. Pengikutnya yang berjumlah belasan pun segera mengikuti tindakannya. Bersama-sama mereka merangkapkan tangan di depan dada dan berbalik mengikuti Guang Yang Kuang dalam sebuah barisan yang rapi. Bohi cepat antarkan tamu, ujar Ding Tao buru-buru. Bohi pun berlarian menyusul rombongan dari Kun Lun, mari ketua, kami antarkan keluar. Guang Yang Kuang hanya menganggukan kepala tanpa mengurangi sedikitpun kecepatan dia melangkah. Hingga Bohi pun harus mengikuti kecepatan langkah Guang Yang Kuang yang berjalan dengan langkah panjang-panjang. Tidak berapa lama kemudian, rombongan dari Kun Lun sudah jauh meninggalkan ruang pertemuan. Ding Tao yang mengawasi kepergian mereka dengan perasaan yang campur aduk, menghela nafas lalu berpaling ke arah mereka yang berada di belakangnya. Ma Song Kuan, Chulin He, Chou Liang dan para pengikutnya yang lain. Melihat wajah-wajah yang penuh semangat, kesedihannya melihat Guang Yang Kuang yang pergi dalam keadaan patah semangat, hilang seketika. Senyum pun terkembang di wajah Ding Tao dan sambil merangkapkan tangan di depan dada dia pun mengucapkan terima kasih pada mereka semua. Terima kasih, berkat kerja keras kalian semua, partai kita terlepas dari keadaan yang membahayakan. Bahkan akhirnya berbalik mendapatkan dukungan dari perguruan Kun Lun yang kuat. Ucapan Ding Tao itu pun disambut dengan sorakan yang keras. Kegembiraan yang sejak tadi ditahan-tahan akhirnya meledak. Juga, perasaan lega setelah lolos dari keadaan yang sulit, ditambah dengan kemenangan yang gemilang, perasaan setiap orang membuncah dengan kegembiraan. Selain itu, sikap Ding Tao tidaklah seperti kebanyakan ketua yang berpegang ketat pada tinggi rendah kedudukan. Sikapnya pada bawahan sangat longgar, tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Itu sebabnya sikap para pengikutnya terhadap dirinya tidaklah terlalu kaku dan diwarnai dengan aturan dan lebih longgar dibanding hubungan antara pengikut dan ketua di perguruan dan perkumpulan lain. Ketua, hebat sekali pertandingan terakhir tadi. Benar. Sekali-sekali perguruan-perguruan besar itu harus dibuka matanya, supaya mereka tidak sembarangan memandang rendah orang. Baru tahu rasa mereka sekarang. Berani-beraninya mau mempermainkan kita. Hah. Untung saja ketua masih bermurah hati pada mereka. Hei kalian lihat lantai marmer yang lesak ke dalam itu. Kalian lihat bagaimana ketua Kunlun sampai berpeluh dahinya memikirkan jurus serangan ketua Ding Tao? Ya, padahal ketua Ding Tao justru dengan mudah bisa memecahkan jurus-jurus yang dia keluarkan.